Terima kasih telah menonton Pelaku berinisial ar warga asal Lampung. Ia saat ini sedang menjalani proses hukum di Polres Belitung. Kasat reskrim Polres Belitung Ibtu Edi Purwanto mengatakan, pelapor dari perkara ini adalah orang tua korban. Kejadian ini terungkap saat ibu korban curiga melihat tingkah aneh putrinya. Tingkah laku aneh itu seperti orang ketakutan ketika pulang sekolah. Korban kemudian memeluk ibunya, hingga menceritakan peristiwa yang telah diperbuat oleh pelaku kepada korban pada Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Sebelum peristiwa itu terjadi, menurut Edi, saat itu korban sedang bermain di dapur. Tidak lama berselang, pelaku langsung memanggil serta membujuk korban hingga terjadi perbuatan. Antara korban dan pelaku, tinggal satu rumah itu memanggil korban. Saat melakukan perbuatan asusila itu, pelaku membekap mulut korban agar teriakan korban tidak terdengar ibunya yang berada di rumah. Usai melakukan perbuatannya, pelaku mengancam korban agar tidak melapor kepada orang tuanya. Memang pelaku ini tinggal satu rumah dengan korban, karena pelaku ini bekerja dengan orang tua korban, kata Kasat Reskim. Mendengar penuturan anaknya, sang ibu langsung melapor ke SPKT Polres Belitung. Terima kasih telah menonton!